Epon Sumirah, 70, warga Kabupaten Sumedang tak bisa menutupi rasa bahagia setelah rumahnya direnovasi anggota Komisi IDPR RI Mai Jenteni, Purnawirawan, Tubagus Hasanuddin. Rumah yang berada di Dusun Bobojong RT April 01 Kelurahan Regolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, kini dalam kondisi bagus, sebelumnya, rumah Epon masuk kategori rumah tidak layak huni, Ruti Lahu. Atapnya banyak yang bocor, dindingnya berlumut, dan suasananya pengap. Epon pun memeluk TB Hasanuddin saat politisi PDI perjuangan itu meresmikan rumahnya, Minggu, 6 Agustus 2023, siang, janda tua itu menangis sambil tak berhenti mengucapkan kata, Nuhun, terima kasih dalam bahasa Sunda. Hasanuddin menimpali perkataan perempuan itu. Dia juga berterima kasih jika apa yang diperbuatnya dapat diterima oleh empunya rumah. Hasanuddin mengatakan, dia menstimulus renovasi rumah tak layak huni itu dengan uang 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah, pengerjaannya dilakukan secara gotong royong warga sekitar. Hasanuddin bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Upurwadewi, memeriksa bagian dalam rumah itu yang lebih bersih dengan dinding bercat merah dan lantai keramik putih. Hasanuddin terbilang sering merenovasi rumah tidak layak huni. Namun dia sendiri tidak menghitung berapa banyak yang telah dia bantu. Selain memberikan bangunan rumah, Hasanuddin juga memberikan modal usaha. Epon adalah penjual lotek dan hidup di rumah tersebut bersama seorang anak dan seorang cucu. Epon mengatakan sudah tinggal di rumah rusak itu bertahun-tahun. Suaminya meninggal dunia tiga tahun lalu. Dengan rumah baru, Epon merasa sangat gembira. Kegembiraannya diluapkan dengan menangis.